Dan berikutnya kita akan simak beberapa agenda ekonomi dari Asia dan data soal neraca perdagangan Singapura di bulan Oktober dan pemesanan mesin inti Jepang seraman tahun-tahun di bulan September. Kemudian ada data soal tingkat pengangguran di Hong Kong di bulan Oktober dan juga ada data soal PDB Thailand setelah year on year di tribulan ketiga. Dari Eropa ada data soal neraca perdagangan Eropa di bulan September. Dan berikutnya kita akan simak agenda emiten yang menarik untuk kita cermati dari layar televisi yang Anda dapat saksikan saat ini. PACK akan menggelar RUPS, kemudian ASA SCMA, MPXL akan menggelar DPS Dividend Tunai Intrim, AXIO X Dividend Tunai Intrim, dan FWCT Kum Dividend Tunai Intrim. Terima kasih. Dan untuk berbincang pagi hari ini, pemerintah sudah tersambung melalui video conference ada Mas Reza Priambada, Direktur PT Rilaian Sekuritas Indonesia TBK. Selamat pagi, Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Wigi, selamat pagi Adik Channel. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu Mas Reza. Amin, sehat juga Mas Wigi. Mas Reza, kita bicara mengenai satu hal yang kemudian ini menjadi concern dari investor global, Powell, ketua The Fed, pekan lalu cenderung berhati-hati untuk menerapkan strategi kebijakannya. Selanjutnya adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan, sehingga kemudian ini diterjemahkan oleh pelaku pasar. Nampaknya di bulan Desember tidak ada pemotongan suku bunga acuan di The Fed begitu. Sejauh mana ini kemudian disikapi oleh pelaku pasar dan berimplikasi kepada data penutupan dari YSG di pekan lalu, Mas Reza? Iya, baik. Terima kasih Mas Wigi. Jadi, kalau kita lihat setiap kali apa yang menjadi komentar dari The Fed, baik itu Powell maupun dari The Fed di sejumlah negara bagian itu akan menjadi perhatian pelaku pasar. Nah, apalagi dengan terpilihnya Trump kemarin, banyak yang optimis bahwa ekonomen Amerika Serikat itu bisa kembali mengalami peningkatan. Terus kemudian di sisi lain juga, kalau kita lihat dari komentar The Fed di pekan lalu, bahwa The Fed itu kan menegaskan bahwa penyempitan uang untuk memangkas suku bunga lanjutan. Terus kemudian juga dengan melihat sejumlah rilis ekonomi yang dianggap pemulai menegaskan dari perbaikan, sehingga terkesan The Fed itu seperti mengeram. Mengeram untuk memangkas tingkat suku bunga lanjutannya. Nah, ini boleh dikatakan kontra dengan pernyataan sebelumnya nih. Karena ada beberapa kali pemangkasan sampai dengan akhir tahun ini kan. Tapi dengan adanya komentar tersebut, ini akhirnya memang membuat pelaku pasar berpikir ulang. Bahwa nantinya The Fed bisa jadi tidak memangkas suku bunga se-ekstrim seperti yang dikatakan sebelumnya. Itu yang akhirnya membuat pelaku pasar centrum mencermati, mungkin bisa dikatakan menjauhi pasar saham dan obligasi sehingga waktunya. Lalu bagaimana dengan net sale asing yang mencapai 6 triliun rupiah di pasar regular dalam sepekan? Apakah ini kemudian juga menandakan bahwa peluang untuk investasi sendiri di pasar modal ini mulai surut Mas Reza? Ya, sebenarnya kalau dikatakan surut sih tidak ya. Tapi sebenarnya pelaku pasar itu kan mencoba untuk mencari alternatif instrumen investasi mana yang masih bisa memberikan keuntungan buat mereka. Nah, kalau kita lihat dengan adanya potensi inflasi di Amerika Serikat, terus kemudian juga kita lihat yield, obligasi yang apa-apa yang disana juga meningkatkan, sehingga pergerakan dari nilai per US dollar itu kan juga cenderung mengalami peningkatan kan. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, tentunya pergerakan US dollar mungkin dianggap lebih menarik dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya itu sih. Jadi ada peralihan lah kalau kita bisa kata-kata. Artinya ada pergerakan ke portfolio lain, selesai adalah ke pasar uang begitu ya, tidak kemudian dinilai sementara bahwa pasar modal ataupun pasar saham dinilai menjadi cukup favorable belakangan gitu, karena ada sentimen lain sehingga ada shifting begitu ya untuk sementara. Lalu ketika kemudian IHSG kemarin masuk ke level 7100-an begitu, bagaimana peluangnya IHSG di hari ini, Mas Reza? Iya, baik. Kalau kita lihat pergerakan IHSG di hari ini, tentu yang kita harapkan kan adalah pergerakan dari IHSG bisa cenderung terbatas ya penurunannya ya. Kalau kita lihat dari pergerakan chart IHSG, itu kan IHSG terus mengalami penurunan dari semenjak penyentuh level 13-nya sempat ke 7900, kemudian sempat tertahan di 7500, kemudian sempat mengalami kenaikan kembali ke 7800, tapi akhirnya terus mengalami kelemahan sampai dengan terakhir penurunan itu di level 7, berapa kemarin, di 1160-an kan. Nah, ini yang kita lihat latasan support IHSG selanjutnya yang harus ditahan adalah di level antara 7,025-an dengan 7,085. Baik, yang menarik Mas Reza, tadi kemudian kita sempat saksikan informasi di Newsflash bahwa kebutuhan terkait dengan emas batangan Antam ini meningkat, tapi kemudian stoknya tidak ada begitu ya. Dan kalau kita lihat, Antam sendiri juga anjrok 5%. Bagaimana Anda melihat pergerakan ini, dan sejauh mana pergerakan ataupun fluktuasi dari emas global begitu, ini juga mempengaruhi pergerakan dari harga Antam kemarin yang anjrok 5%? Iya, ini mungkin ada kaitannya lagi dengan pergerakan nilai superiasi dolar ya. Jadi ketika pergerakan dari nilai superiasi dolar itu mengalami kenaikan, seperti yang tadi Mas Riki sampaikan ya, ada shifting ke pasar uang, sehingga akhirnya pasar komoditas dan pasar salam itu cepat cenderung mengalami tekanan. Nah, ini akhirnya membuat pergerakan di harga kontrak emas atau gold itu mengalami penurunan. Nah, pelaku pasar tentunya akan mencermati gitu. Ketika harga komoditas turun, emiten-emiten mana yang paling berpengaruh? Nah, selama ini kan kalau pergerakan harga emas itu kan identik dengan pergerakan harga saham Antam ya. Walaupun mungkin ada beberapa saham lainnya ya, seperti PSAB, HRTA, terus kemudian dan juga saham lainnya. Tapi karena dianggap Antam memiliki market cap yang cukup besar, sehingga pelaku pasar langsung merespon negatif seperti kata harga saham dari Antam. Baik, ketika Antam terkoreksi 5%, sangat signifikan. Apakah ini kemudian menjadi sebuah momen yang tepat untuk bisa masuk ke Antam dengan harga yang murah? Mas Reza, atau Anda tunggu momen dulu terkait dengan fluktuasi harga emas dunia sendiri? Ya, kalau dilihat dari pergerakan harga saham Antam ya, yang melemah cukup dalam di hari jembat kemarin ya, bahkan nyetup batas support kita ya di 14, apa namanya, 14,50. Kemarin kan ditup di 1,400 kan, berada di bawah target support kita. Sebenarnya menawarkan level entry yang cukup menarik ya. Tapi dari sisi sentimen itu sebenarnya belum cukup mendukung ya untuk pembalikan arah dari Antam. Jadi ada baiknya memang kita menunggu momentum berita positif dari emas, kata-kala misalkan ada pemberitaan misalkan terkait dengan peningkatan permintaan terhadap emas. Itu mungkin bisa digadikan momentum untuk pembalikan arah dari kompulitas emas dan mungkin kita bisa ada aksi beli di saham Antam ini ya. Baik, artinya sejauh ini masih dikomendasikan WNC terlebih dahulu, walaupun masuk festive season ya, di akhir tahun ya Mas Reza, Antam belum tepat untuk masuk. Iya, karena kita memang melihat secara momentum dari pemberitaan yang ada memang belum cukup mendukung kan Mas. Tapi kalau memang ada berita positif dari harga kontrak Mas, ini mungkin bisa memberikan dukungan sekuat terhadap pergerakan harga saham dari Antam. Baik, yang menarik yang juga kita akan bahas di segmen berikutnya terkait perubahan jajaran direksi di Garuda Indonesia sejumlah ini kemudian dapat menjadi sebuah sentimen yang mungkin cukup menjadi concern juga pelaku pasar. Dan bagaimana rekomendasi Anda terhadap GIA di peradaan hari ini, kita akan bahas saja sudah berikut ini Mas Reza. Dan Misa, tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Misa, dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priambada, Direktur PT Relayan Sekuritas Indonesia TMBK. Satu hal yang kemudian tidak kalah menarik, menuju ke akhir pekan lalu Mas Reza terkait dengan pergantian Direktur Utama di GIA, yang kemudian digantikan oleh mantan PLT di RUT Lion Air begitu. Sejauh mana ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat dan seberapa implikatifkah perubahan jajaran Direksi Garuda Indonesia ini terhadap strategi investasi ataupun mungkin rekomendasi-rekomendasi pelaku pasar Mas Reza terhadap GIA? Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, jadi kalau kita lihat memang adanya pergantian di jajaran Direksi maupun Komendasi BUMB itu kan memang itu ya hak pergantian dari Kementerian BUMB ya. Nah, tapi bagi rogi kita pelaku pasar kan yang kita lihat adalah apakah pergantian nasional memberikan nilai tambah atau nilai positif atau tidak terhadap kinerja operasi maupun keuangan ke depannya. Nah, tentu kita berharap dengan adanya pergantian ini kan memberikan semangat baru, warna baru ya untuk Garuda untuk bisa lebih baik lagi kinerjiannya. Katakanlah misalkan apakah dapat dengan adanya pergantian jajaran Direksi ini akan memberikan ruang bagi Garuda untuk katakanlah menambah armada atau mungkin menambah jumlah jam penambangan atau mungkin menambah destinasi-destinasi yang mungkin bisa memberikan nilai tambah juga buat Garuda. Atau mungkin ada pelayanan-layanan lain yang mungkin bisa dikembangkan dari Garuda kan. Setelah itu layanan dari sisi logistik atau mungkin layanan kepada konsumen. Itu kan perlu perhitungan yang cermat dari jajaran Direksi yang barunya. Dan diharapkan secara akumulatif dapat memberikan implikasi positif terhadap kinerja dari Garuda Indonesia begitu ya. Ya, itu harapannya begitu. Kalau kita lihat konteksnya di pergerakan Gia sendiri di pekan lalu, Mas Reza melemah 1,72 persen. Ini bisa diterjemahkan seperti apa Mas Reza? Apakah pelaku pasar kemudian masih punya harapan terkait dengan kerja Garuda pasca pergantian kepemimpinan ini atau seperti apa? Ya, tentu yang dilihat oleh pelaku pasar kan adalah dengan adanya pergantian ini, pelaku pasar seorang masih WTNC lah. Masih WTNC kalau boleh ditangkapkan seperti itu, kira-kira jajaran Direksi yang baru ini akan membawa Garuda seperti apa sih. Apalagi dirut yang menggantikan Pairfan itu kan berasal dari mas Kapai tetangga lah gitu. Dari lain-lain kanditura. Ini pelaku pasar juga masih menghormatikan itu. Apakah lati Garuda itu katalah skop bisnisnya itu akan dijadikan seperti Lion atau mungkin dia bisa membawa warna tersendiri buat Garuda gitu. Waktunya dia terlepas dari pengalaman beliau sebagai PLT di Lion tapi mungkin bisa memberikan warna tersendiri buat Garuda ya kenapa enggak kan gitu. Itu justru yang itu dinantikan oleh pelaku pasar sih. Selangkah-selangkah strategis itu sih. Baik dan jah lupa juga kita kemudian punya target dari pemerintah sendiri untuk menekan harga tiket pesawat. Salah satunya adalah mungkin terkait dengan harga tiket Garuda Indonesia yang banyak kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Harganya kemahalan tiketnya begitu ya. Mungkin dengan adanya direktur utama yang baru juga dapat mendukung narasi pemerintah tersebut ya Mas Reza ya. Ya justru itu dari item-item kosnya itu kan. Apakah selain dari kos bahan bakar ada kos-kos lain yang mungkin dinilai tidak efisien kan. Sehingga bisa memberikan aplikasi terhadap adjustment ke harga tiket kan. Baik. Jadi kalau misalkan bisa diatasi oleh jahis yang baru saya pikir mungkin target untuk bisa menurunkan target dikatakan pesawat mungkin bisa saja terjadi ya. Baik. 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 Baik.